Jika sudah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya Yaitu Application Nah, sedikit untuk penjelasan application Jadi, application adalah Salah satu tempat penyimpanan Yang digunakan oleh server Agar setiap halaman Dan setiap user yang berada Pada satu web aplikasi yang sama Dapat saling berbagi informasi Nah, jadi application itu adalah Sebuah objek Dari aplikasi Yang dapat diakses oleh semua user Sehingga secara tidak langsung Nilai yang didapat oleh user Dari objek tersebut Akan bernilai sama Oke Seperti itu Nah, untuk application Kita ke halaman do login Nah, berarti pada saat Kita berhasil melakukan login Kita akan Melakukan Kita akan mengisi Application kita Dengan Set attribute juga Cuma yang berbeda adalah Objeknya Oke Nah, disini untuk melakukan Set attribute Kita tinggal katakan Application Session dot Set Atribute Nah Disini dia menerima Dua parameter Sama seperti Session Parameter pertama adalah Nama dari Application Dan parameter kedua adalah Isinya Nah, misalkan Saya punya application Namanya All Seperti ini Nah Kemudian value-nya Value-nya adalah yang kita Isi Nah Disini kita belum punya value-nya Berarti kita perlu Satu variable lagi Oke Perlu satu variable Misalkan Integer Karena nanti adalah Berubah angka Misalkan Jumlah Seperti ini Sama dengan Nah Pertama kita harus Mendapatkan dulu Application dot Get Attribute Ya Nah Kita kecek Disini Untuk mendapatkan Angkanya Oke Dari Application All Oke Nah Kemudian disini Kita harus melakukan Tab casting Integer Seperti ini Nah Disini kita harus melakukan Pengecekan Ya Jika Baru Orang pertama yang melakukan Login Berarti harusnya Integer jumlah Itu bernilai Nul Ya Berarti disini Saya If Jumlah Sama dengan Nul Seperti ini Nah Saya akan Melakukan Set application Disini Value nya Berarti adalah Satu Karena dia orang pertama yang Login Sehingga Online user nya adalah Satu Nah Bagaimana jika Orang berikutnya yang login Berarti else Seperti ini Nah Kita ketikin Application Set attribute Lagi Seperti ini Nah berarti Nama Application nya adalah All Nah kemudian value nya Adalah Berarti Si jumlah Plus satu Oke Seperti ini Oke Nah ini untuk Melakukan Pengisian application Nah kemudian kita tampilkan Application kita ini di Shop.jsp Oke disini Nah di bagian sini Kita Tampilkan Application kita Jadi disini saya berikan tag Ekspresi Seperti ini Nah kemudian disini saya gunakan Application Dot Get Attribute Nah kemudian nama Dari Application kita Berarti adalah All Oke Jangan lupa Kita type Case Dia Menjadi Integer Oke Nah jika sudah Berarti Pada saat saya login Jumlah user yang online Akan bertambah Nah kemudian pada saat saya log out Berarti User yang online Akan berkurang Nah sehingga Pada saat Di Do log out Disini Nah Kita harus Melakukan pengurangan Application kita Nah berarti disini kita butuh Satu integer lagi Jumlah Misalkan Nah kemudian disini adalah Application Dot Get Attribute Nah kita dapetin dulu Nilai dari Application kita All Oke Nah kemudian kita type Case dia Menjadi Integer Nah Setelah mendapatkan nilainya Kita set Atributnya Kita set nilainya Menjadi Set Attribut Untuk si all Nah disini tinggal Si jumlah Kurang Satu Oke Nah Seperti ini Nah Jika sudah Kita coba saja di web Oke misalkan Saya coba dulu Di firefox Misalkan saya login dengan admin Nah User yang online Akan menjadi satu Nah kemudian jika saya coba lagi Saya misalkan coba di Browser yang lain Misalkan di IE No call host 80 Oh Tidak bisa Nah Saya coba di chrome Nah di chrome Nah kemudian saya login dengan Yang kedua Misalnya user User Nah Online yang user berubah Menjadi dua Oke Nah online user Disini kita refresh Nah akan berubah Menjadi dua Oke Jadi Di setiap client Itu akan mendapatkan Data yang sama Oke Nah ini untuk Application Nah sekian untuk materi Pertemuan 11 Tentang Session dan Application Session selamat menikmati